Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo manteman semua Jumpa lagi dengan saya HNR Motor Selamat pagi, siang, dan sore Awali hari anda dengan bacaan sholawat Allahumma sholiala sayyidina muhammad Setelah itu baru sarapan ya manteman Kali ini saya mau mengetes ya Tepatnya test and drive Sosok mobil Karimun, Suzuki Karimun Tahun 1999 Yang mana kemarin habis turun setengah mesin Yaitu ada penggantian ring shaker Yang menurut rumor Penggantian ring shaker itu Bisa menyebabkan mesin gak bisa normal kembali Atau mesin gampang rusak Rumornya kayak gitu Sehingga orang-orang itu pada ketakutan Kalau ada orang yang membeli mobil Setelah ganti ring shaker Apakah itu rumornya benar atau tidak Mari kita selidiki Mobil ini telah ganti ring shaker Kita coba ya ini kita cek ya Ini sudah saya ganti Apa namanya itu Oli mesinnya ya Dengan merek mesran super Terus ini juga ada penggantian-penggantian Laker roda ya Terus ini juga ada Penggantian apa ini ya Ring shaker itu tadi Ring shaker dan lain-lainnya itu Pokoknya banyak lah ini Sekitar 1.420.500.000 Ini tulisannya yang berulit ya Kayak tulisan dokter Ini dinamo starternya juga telah saya servis Dengan ongkos 75.000 Dan ini yang terakhir Apa ini ada Penggantian Maaf ya Busi Tiga buah busi Dan Aki Kiseken Dan jasa bongkar Pasang mesinnya itu 500.000 Oh iya kemarin juga Masalah Apa itu namanya Radiator juga telah saya korok Atau saya bersihkan Sehingga suhu mesin Kembali normal Karena Kemarin suhu mesin Sempat Agak tinggi ya Agak panas Tapi orang pada ketakutan ya Kalau lihat mobil itu Sudah diganti Ring shaker Bisa menyebabkan Katanya itu Kalau Ibaratnya manusia itu Sudah kena paru-parunya itu Hidupnya gak bisa Kembali normal Hidupnya itu Paru-parunya itu Gak bisa fungsi Separuh Katanya gitu Tapi ini Mesin ya Bukan manusia Kalau ganti ring shaker Menurut saya ya Hemat saya ya Biasa aja sih Kita cek ya Kita cek mesinnya Kita nyalain mesinnya Coba Kita nyalain Kayak gini Tak jeng ya Gak ada masalah Kita coba buka mesinnya ya Suara mesinnya Kayak gini ya Memang teman Mesinnya ini Masih kering Ini suaranya ini Agak terdengar keras Karena ini ada Lobang mesinnya Kebuka ya Ini sih Mesti ada tutupnya Tapi tutupnya hilang Entah kemana ya Saya gak tahu Sehingga suaranya Terdengar keras sekali Dari lubang ini Karena ada putaran mesin Di situ ya Jadi suaranya ini Agak keras Ciri-ciri mobil Dengan ring shaker Yang Yang agak bermasalah Atau bermasalah Itu ini ya Ini tutupnya Ini dibuka Kalau tutupnya Ini dibuka Ada ngebulnya Berarti ini Apa namanya itu Ring shaker telah kena Coba kita buka Tutup Mesinnya ya Kita coba Buka Tutup Olinya ya Ini dibuka Ini dibuka Kalau kita ada Keluar asapnya Kayak Magicom Kemabul gitu loh Kayak nasi Kalau di Magicom Itu kan Kebul-kebul Wah Ada asapnya Itu berarti Ring shakernya Kena Ini bersih Gak ada Asapnya Tapi ada Olinya yang Muncrat ya Normal Karena mesin telah Bekerja Justru kalau Olinya gak Muncrat Itu malah Bermasalah Kita tutup aja Yang penting Sudah tahu ya Kalau Ini Kalau dibuka Ada Asapnya ya Bentuknya Asapnya itu Tipis-tipis Terus yang Belakang Kita lihat Kenal potnya juga Kenal potnya Kalau ada asapnya Berarti Ring shaker Juga kena Kita lihat Kenal pot belakang Kayak gini Kenal pot belakangnya Gak ada asapnya Cuman ini Kemarin kan Ring shakernya Kena Jadinya Oli keluar dari sini Jadi ini Hitam-hitam Ini bekas Oli kemarin Bukan Bukan sekarang Kalau sekarang Ini sudah bagus Gak ada asapnya Dan Ini ada Airnya Masih menete Sedikit-sedikit Jadi Kondisinya Ini mesin Ini mesin Sehat Normal Sehat Sentosa Sehat Sekarang kita Mau berangkat Menuju Utara ya Tepatnya Ke Gunung Nuria Gini ya Teman-teman Saya Sekedar bercerita Mobil Karimun Ini Tahun 1999 Ini Sering Sekali ya Dilihat Sama Calon Beli Setelah Dilihat Sama Calon Beli Itu Rata-rata Umumnya Setelah Saya beritahu Kalau Mobil ini Habis Permajaan Habis Ganti Rangeshaker Itu Pada Umumnya Malah Takut Saya Itu Heran Habis Permajaan Kok Malah Ada Tidak Mau Beli Habis Ganti Rangeshaker Kok Malah Takut Umumnya Itu Bilangnya Itu Kalau Mesin Habis Ganti Rangeshaker Itu Bakalan Mesinnya Itu Gak Awet Dan Mesinnya Gampang Rewel Dan Ibat Orang Itu Kalau Paru-parunya Sudah Kena Itu Gak Bisa Kembali Hidup Normal Atau Cacat Permanen Istilahnya Kayak Gitu Jadi Dihafatirkan Mobil Karimun Ini Kalau Sering Trouble Nantinya Atau Bisa Juga Shaker Ganti Yang Kena Gitu Rata-rata Komentarnya Gitu Ya Entah Itu Alasan Gak Jadi Beli Atau Itu Alasan Untuk Untuk Nawar Atau Gimana Saya Nggak Tahu Yang Pasti Itu Saya Itu Kalau Jual Beli Mobil Itu Jujur Apa Adanya Gak Ada Yang Saya Tutupi Jelek Bilang Jelek Bagus Bilang Bagus Habis Ganti Ini Ganti Itu Ya Saya Berkasih Tahu Ada Notanya Juga Saya Itu Transparan Teman Teman Ini Jalannya Sudah Menanja Posisi Mobil Ini AC Hidup 1000 CC Ternyata Mobil Ini Agak Berat Sekali Ya Naikannya Kalau Dikajakan Tapi Masalah Kaki Kakinya Ini Masih Nyaman Masih Enak Ini Gigi Perseneleng Masuk Tiga Masuk Tiga Tapi Termasuk Ini Sudah Sangat Kuat Untuk Nanjain Ini Tak Kasih Gigi Empat Sekarang Masalah Bensin Ternyata Bensinnya Ini Walaupun 1000 CC Karburator Itu Agak Boros Ya Teman Maklum Ini Belum Injeksi Karena Ini Belum Injeksi Ini Tak Kasih Tiga Lagi Lumayan Ya Agak Terasa Ini Terasa Berat Moga Moga Aja Tidak Ada Masalah Sampai Tujuan Emang Di Daerah Gunung Kuria Itu Tanjangkanya Itu Lumayan Ya Ini Untuk Mobil Sekelas Karimun Itu Emang Agak Ngos-ngosan Ya Menurut Saya Tenaganya Karena Ini Mobil Tufa 1000 CC Ong Agia Aja Yang Kemarin Saya Punya Agia Itu Tahun 2017 Naik Ke Colo Aja Itu Gunung Muria Aja Agak Berat Apalagi Mobil Karimun Yang Tahun 99 Ini Ya Mestinya Ya Emang Gitu Ya Faktor Usia Mungkin Kayak Manusia Itu Sudah Tua Faktor Usia Seluruh Lari Gak Kayak Anak Muda Cepat Lelah Nah Gitu Ini Dari Tadi Ini Perjalanan Tidak Berhentinya Cuman Berhenti Sebentar Beli Minuman Di Minimarket Beli Minuman Sebentar Langsung Tancap Gas Lagi Oke Manteman Ini Masih Najak Lagi Ini Masuk G2 Ya Manteman Kayaknya Ini Emang Agak Berlihat Tanjak Untuk Mobil Seusia Ini Semoga Aja Mobil Ini Mas Sampai Tujuan Ini Masuk G2 Masih G2 Ini Odometer Di Angka 40 Odometer Di Angka 40 Oke Masih Najak Lagi Ini Masuk Gigi 3 Kalau Gigi 3 Terasa Sekali Berat Ini Gigi 3 Tapi Jalannya Agak Datar Ini Agak Agak Datar Ini Najak Lagi Bismillah Tawakal Tuh Allah Laha Allah Wala Quat Ilah Billah Ilah Lilladim Loh Senaja Najak Najak Oke Itu Kelihatan Gunungnya Gunung Muria Sudah Kelihatan Dekat Sebenarnya Gunung Muria Lokasinya Sangat Bagus Sekali Tapi Saya Mungkin Ya Nyampe Kesana Nanti Sebenar Aja Cuman Saya Ngetes Aja Ini Kekuatannya Ini Jalannya Agak Rata Suara Gepludak Ini Makhlum Yang Membentua Kaki Kakinya Ini Agak Geras Cuman Masih Sangat Ditoleran Menurut Saya Suhu Mesin Normal Masih Normal Gak Overhead Ini Semakin Dekat Gunung Muria Ini Kayaknya Semakin Dekat Semakin Dekat Ya Naik Lagi Ini 200 Meter Lagi Pijar Park 200 Meter Lagi Pijar Park Ini Saya Di Belakang Mobil Lok Ini Kayaknya Ketimi Ketimi Ya Gagak Kuat Kayaknya Terpaksa Saya Di Belakang Ini Masuk Dua Saya Dikasih Jalan Ini Suruh Nyelip Tapi Saya Sendiri Juga Ngos Ngosan Ini Saya Sendiri Juga Ngos Ngosan Ini Gimana Ini Mau Nye Ngosan Gini Ini Depan Ada Truk Tepu Ya Juga Ngosan Naiknya Saya Harus Hati Hati Jaga Jarak Jangan Sampai Dia Nggak Kuat Nanti Mundur Saya Kena Imbas Ini Jangan Sampai Saya Pelan Pelan Aja Di Belakang Karena Ini Saya Mau Nyampe Mau Nyampe Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Nggak kuat Ini Masuk Satu Satu Ini Nah Karena Pelan-pelan Tadi Nah Ini Sudah Sampai Tempat Wisata Pijarpak Oke Saya Masuk Kesini Dulu Untuk Istirahat Mas Mas Muter kok Mas Mau Muter kok Mas Soalnya Disitu Nggak Bisa Ampun Mas Muter Aja Disini Ya Dikirain Mau Mas Rekreasi Disini Ini Tempat Piknik Namanya Kajar Aduh Bagus Sekali Ya Adem Disini Mas Mas Saya Cuman Muter Aja Tadi Disini Cuman Disini Nggak ada Puteran Langsung Masuk Kesini Karena Tadi Saya Bingung Depan Saya Ketimi Ketimi Akhirnya Itu Apa Namanya Saya Ketimi Ketimi Juga Jadi Saya Ketimi Ketimi Lama Lama Masuk Dua Itu Nggak Kuat Tak Ganti Gigi Satu Akhirnya Kuat Saya Kematir Kalau Nggak Kuat Nanti Melorot Nanti Gimana Oke Teman Sampai Disini Dulu Perjalanan Ini Saya Turun Turunnya Sangat Tajem Harus Hati 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 Jangan Pakai Rim Terus Itu Jangan Soalnya Kalau Pakai Rim Terus Itu Bahaya Rim Tekan Rim Lepas Tekan Rim Lepas Masuk Gigi Dua Gitu Aja Kalau Ditekan Rim Terus Nanti Kampas Kopling Bisa Hangus Nanti Bisa Blong Rim Itu Ceritanya Oke Teman Tadi Saya Naik ke Atas Itu Agak Ngos Ngos Tanjakan Soalnya Tajem Sekali Kayak Gini Turunannya Tajem Kita Bisa Lihat Turunannya Kayak Gini Tajem Sekali Ini Kalau Naik Ngos Ngos Kalau Turun Enak Tapi Hati Hati Jangan Pakai Rim Terus Harus Pakai Persenel M2 Terus Pakai Rim Dilepas Terus Kampas Pedal Kopling Ditekan Dilepas Lagi Biar Agak Ganduli Terus Sambil Direm Pelan Pelan Remnya Dilepas Lagi Gitu Seterusnya Jangan Sampai Kalau Turunan Tajem Itu Selalu Menekan Rem Terus Nanti Kalau Lama Lama Menekan Rem Terus Remnya Bisa Panas Dan Akhirnya Terjadi Biasanya Itu Remnya Blong Gitu Oh iya Man Teman Ini Perjalanan Turun Dari Gunung Muria Tadi Tepatnya Di Pijar Park Pijar Park Itu Atau Yang Orang Kutus Bilang Itu Di Daerah Kajar Itu Namanya Daerah Kajar Terus Ini Saya Ada Keanehan Di Mobil Ini Itu Suhu Mesin Tadi Normal Berada Di Tengah Tengah Berada Di Tengah Tengah Biasanya Kalau Suhu Panas Kan Yang Ada Angka Yang Ada Tanda Merah Itu Yang Hike Ini Gak Sampai Situ Di Tengah Tengah Hike Gak Sampai Hike Gak Cuman Anehnya Apa Namanya Itu Ini Pas Saya Turun Dari Gunung Muria Tadi Dari Bijar Park Tadi Itu Kok Suhu Mesin Malah Ikut-ikutan Turun Aneh Saya Mau Ke Bengkel Mampir Ke Bengkel Temen Saya Bengkel Radiator Mau Tanya Apakah Seperti Itu Normal Atau Tidak Apa Emang Begitu Mobil Tepah Saya Gak Tau Dulu Saya Pernah Punya Mobil Karibun Tapi Sudah Lama Dan Sudah Lupa Kalau Mobil Sekarang Tidak Ada Analog Indikator Mesin Kan Ada Cuma Kalau Mobil Sekarang Itu Suhu Mesin Pernah Panas Itu Tiba-tiba Ada Indikator Gambar Air Radiator Itu Nyala Merah Kalau Normal Itu Merah Nyalanya Berarti Itu Suhu Mesin Panas Kalau Di Karibun Ini Kan Pake Analog Pake Jarum Kalau Panas Itu Jarum Naik Kalau Adem Itu Jarum Turun Nah Ini Jarum Tadi Kan Di Tengah Tengah Normal Pas Naik Tadi Naik Ke Gunung Pas Turun Kok Ikut Turun Jarum Saya Tau Apakah Itu Normal Atau Bukan Nanti Saya Tanyakan Ke Bengkel Radiator Oke Kayak Gini Ya Teman Ini Suhu Mesin Suhu Indikator Mesin Tadi Tadi Berangkat Ke Gunung Yang Ini Bensin Yang Ini Suhu Mesin Tadi Pas Berangkat Ke Gunung Itu Posisi Jarum Itu Berada Di Tengah Tengah Bukan Di Atas Kalau Di Atas Yang Ada Logonya Huruf H Itu Berarti H Artinya Tinggi Berarti Suhunya Tinggi Kalau Normalnya Itu Di Tengah Tengah Setelah Saya Turun Dari Gunung Ternyata Itu Jarumnya Ikut Turun Hampir Di Huruf C Itu Kayak Gitu Ternyata Oke Teman Tadi Setelah Selesai Di Bengkel Radiator Ya Saya Tanya Sama Teknis Kenapa Pas Saya Naik Ke Gunung Tadi Kemulia Tadi Suhu Mesin Itu Jarum Analognya Itu Di Tengah Tengah Setelah Saya Turun Mau Ke Kota Mau Ke Bawah Itu Ternyata Itu Jarum Suhu Mesin Itu Kenapa Ikut Ikutan Turun Saya Tanyakan Itu Pada Teknisi Katanya Itu Malah Bagus Karena Berarti Suhu Mesin Itu Normal Karena Logikanya Itu Kalau Kita Naik Otomatis Kan Kita Membutuhkan Tenaga Tenaga Akhirnya Digas Digas Itu Akhirnya Mesin Cepat Panas Karena Ada Dorongan Dorongan Tenaga Tadi Akhirnya Mesin Panas Akhirnya Suhu Mesin Juga Naik Tapi Gak Sampai Overhead Di Tengah Tengah Tapi Kalau Naiknya Sampai Ke Atas Sampai Tulisan H Artinya Hike Itu Berarti Overhead Gitu Itu kan Enggak Itu Pas saya Turun Dari Gunung Itu Jarumnya Itu Ikut-ikutan Turun Ke Level Rendah Saya Kaget Tanyakan Itu Ternyata Itu Enggak Masalah Dan Normal Normal Saja Dan Katanya Itu Malah Bagus Karena Kalau Turun Itu Mobil Enggak Mengeluarkan Tenaga Mobil Enggak Ngegas Ngegas Cuman Main Kopling Aja Emang Setelah Turun Tadi Saya Enggak Ngegas Sama Sekali Karena Turunannya Itu Tajem Sehingga Saya Cuman Main Kopling Dan Main Rim Aja Enggak Ngegas Turunnya Tajem Kopling Saya Kurangi Ketiga Kedua Ketiga Kedua Gitu Terus Kadang Malah Keempat Gitu Sambil Main Rim Dilepas Main Rim Dilepas Gitu Saja Enggak Pernah Ngegas Akhirnya Suhu Mesin Itu Bisa Jarum Jarum Itu Bisa Turun Gitu Menurut Pihak Teknisi Bengel Radiator Tadi Alhamdulillah Sudah Nyampe Rumah Ya Man Teman Ini Suhu Mesin Kembali Ketengah Lagi Suhu Mesin Kembali Ketengah Lagi Yang Tadi Asale Turun Hampir Ke C Tadi Turunnya Ini Normal Lagi Ketengah Lagi Berarti Enggak Ada Masalah Ini Suhu Mesin Normal Sekali Coba Kita Cek Mesin Ya Kondisi Mesin Saat Ini Normal Sekali Normal Kipas Nyala Ini Kipas Radiator Nyala Enggak Ada Masalah Perjalanan Tadi Mesin Enggak Panas Lumayan Terus Kita Lihat Kenalpot 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 Enggak Ngebul Ngebul Kita Perhatikan Enggak Keluar Asap Tipis Enggak Keluar Asap Putih Masih Bersih Kita Lihat Dari Dari Jarak Jauh Yang Kita Lihat Enggak Ada Asap Ngebul Ngebul Enggak Ada Dinyatakan Mobil Ini Lulus Ujian Dinyatakan Mobil Ini Bagus Kondisi Sehat Segar Tidak Ada Masalah Layak Pakai Oke Manteman Tadi Kita Setelah Test Drive Mobil Ini Naik Ke Gunung Tepatnya Di Kajar Pijar Pak Enggak Ada Kendala Enggak Ada Masalah Naikannya Masih Nyaman Masih Enak Dipakai Dan Dinyatakan Mobil Ini Telah Lulus Ujian Enggak Ada Kendala Enggak Ada Apa Apa Ya Mobil Ini Sehat Segar Sehat Sentosa Mobil Ini Layak Dipakai Dan Untuk Dipakai Kedalam Kota Maupun Luar Kota Bahkan Luar Negeri Pun Sanggup Bila Enggak Capek Oke Manteman Sekian Dari Saya Review Mobil Ini Test And Drive Mobil Ini Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum